assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabarnya teman-teman enggak kerasa ya kita udah di ujung bulan Ramadan ada yang sudah lebaran hari ini Jumat tanggal 21 April 2023 ada juga yang lebarannya besok 22 April 2023 seperti judul video ini saya pingin sharing ya apa kira-kira efek setelah back to work selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini kalau teman-teman misalnya sayup sayup denger suara ayam berkokok atau suara musik-musik atau yang anak-anak mohon maklum ya lah saya udah mudik soalnya ini dicombang Oke jadi Alhamdulillah saya akhirnya bisa nyelesaikan ya tantangan untuk sepedaan atau back to work selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini ya mungkin enggak benar-benar 30 hari ya karena kan ada hari yang saya enggak back to work misalnya pas libur ya hari Minggu saya seperti itu tapi Insyaallah bisa dikatakan di bulan Ramadan hari hari kerjanya itu benar-benar full saya back to work tanpa henti nah sekarang pertanyaannya apa kira-kira efek yang saya rasain setelah bisa back to work selama sebulan penuh bahkan mungkin cuman istirahat itu sekitar 4 kali hari Minggu selainnya itu saya tetap back to work bahkan tanggal 7 April yang tanggal merah itu saya juga sepedaan ya apa efeknya nah jadi seperti yang dulu pernah saya ceritakan di video awal ya back to work story Ramadhan back to work story saya berusaha back to work terus ini kan motif utamanya terutama kesehatan sebenarnya kan karena ada kolesterol yang tinggi dan saya ingin turunin itu nah kalau ngaruh ke penurunan berat badan ya saya anggap bonus lah oke kira-kira apa saja efek yang saya rasakan oke mari kita bahas pertama yang paling kerasa adalah soal endurance ya endurance atau stamina saya ngerasa jauh lebih fit ya secara fisik setelah pesepedaan back to work selama sebulan penuh ini yang paling kerasa buktinya adalah jadi setelah lebih dari dua minggu back to work awalnya kan saya back to work itu di bulan ramadhan pelan-pelan ya pelan-pelan gitu mungkin 20 km per jam maksimal 25 gitu awalnya enggak berani nah sekarang saya berani untuk nambah speed bahkan kebut-kebutan pas berangkat jadi bukan pas pulang ya kalau pulang kan deket buka puasa ini enggak pas berangkat itu saya berani kebut-kebutan dan meskipun kebut-kebutan Alhamdulillah pas nyampe kantor itu ya biasa aja gitu jadi enggak haus ya enggak langsung kalau bener-bener sampai batal puasa enggak itu ya normal aja biasa bahkan kalau pas pulang kantor itu jarak normalnya saya ke rumah itu kan 16 km dari kantor itu saya tambah jadi 20 km dengan speed yang juga normal kayak sebelum puasa gitu bahkan kebut-kebutan dan itu Alhamdulillah tetap fit jadi enggak batal puasanya sampai 30 hari ini yang kedua yang juga kerasa adalah saya jadi bisa tidur lebih cepat nah ini efek positifnya yang saya rasakan karena kan pulang kerja sepedaan 20 km secara fisik itu kan pasti melelahkan ya kan begitu datang buka puasa makan salat maghrib salat isaq traweh jam 9 setengah 9 itu sudah ngantuk jadi maksimal jam 9 itu udah ngantuk akhirnya tidur nah ini efeknya saya jadi gampang bangun lebih cepat ya kan jadi teman-teman percaya enggak selama hampir eh bukan hampir sebulan ini full selama Ramadan enggak pernah sekalipun saya kelewatan sahur bahkan saya seringkali bangun lebih dulu daripada istri saya jadi bahkan istri saya kan karena masih menyusui ya jadi enggak puasa itu saya bangun sendiri ngangetin laut sendiri makan sendiri dan itu enggak pernah kesiangan padahal dulu-dulu dalam sebulan tuh paling enggak bisa 4-5 kali atau seminggu bahkan mungkin dalam satu bulan itu kesiangan jadi enggak sahur nah sekarang itu sahur selalu tepat waktu jam tiga kurang saya sudah bangun ini yang saya rasakan efek yang kedua nah yang ketiga ini ini mohon maaf ya kalau teman-teman denger sayip-sayip dan dangdutan biasalah tetangga di desa suka dangdutan dan didengerin tetangga-tetangganya nah yang ketiga ini efek yang saya rasakan Alhamdulillah banget ini yang saya juga nggak expect tapi Alhamdulillah itu ternyata kejadian itu ya berat badan saya itu turun lumayan ya mungkin tidak drastis banget tapi lumayan lah jadikan berat badan saya itu secara rata-rata biasanya itu normalnya 95 kilo sebelumnya Alhamdulillah sekarang itu sudah stabil di angka 88 mungkin kalau habis buka puasa 9 89 naik lebih sekilo jadi ya kurang lebih turunnya itu sekitar 7 kg selama sebulan kan lumayan ya Nah ini mungkin memang ini ya kombinasi Nah sekarang suara ayam nih nggak apa ya kombinasi antara ya kan saya puasa terus secara kalau buka itu relatif normal jadi enggak makan kesetanan gitu enggak makan biasa saja sama bakar kalori lewat sepedaan itu ya kan jadi pas pagi sepedaan bakar kalori terus sebelum buka 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 sejap 4 juga bakar kalori lagi nah sekarang tantangannya nih kalau sudah nggak puasa saya masih bisa jaga enggak ya atau turun lagi enggak ya Bismillah ajalah ya moga-moga aja bisa terus konsisten ayah sepedaannya setelah lebaran back to worknya bisa tiap hari awalnya ya saya rencananya itu mau bawa sepeda pas mudik cuman kayaknya enggak memungkinkan nanti kalau lipurnya masih ada sih saya kayaknya pengen sepedaan jarak jauh juga nih mumpung lipurnya agak panjang nah nanti pas kelebaran ya tinggal narusin aja back to work tiap hari harapannya sudah jadi habit sudah jadi kebiasaan mungkin saya pengen juga rencananya nambah latihan workout ya latihan apa pakai barbel biar nambah masa otot ya Bismillah lah tahun 2023 ini makin fit makin sehat kalau teman-teman gimana kira-kira nih ramadhan ini makin fit atau makin nambah nih BBnya lebaran jadi lebaran atau lebaran nih oke mungkin gitu aja ya sharing cerita kali ini di ujung bulan ramadhan dan saya juga pengen mengucapin buat teman-teman selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriya takobalallahu minnawaminkum takobal yang karim minnalahidu malafa izin mohon maaf ya kalau misalnya di vlog saya selama ramadhan back to workstore ini ada kata-kata yang mungkin kurang berkenan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya oke segitu aja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati